Oke dan selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi di Cryptopedia, ini diari Sabtu, weekend dan semoga teman-teman, mat weekend aja, ngapain aja disitu, menjalan-jalan, men-travelling, kumpulan sama keluarga atau mungkin mau di rumah aja, menikmati Cryptopedia, update coin micin dan kali ini kita akan sedikit berjalan-jalan, bersantai-santai ria sambil melihat coin micin baru yang terus berpunculan dan kali ini salah satu yang akan kita sasar adalah Pogai guys, coin micin yang baru aja listing di CoinMarketCap tanggal 2 kemarin, belum lama, di bulan Mei ini kita akan melihat seperti apakah Pogai jadi Pogai ini gampangnya gini guys Pogai ini kan penyebutan istilah, jadi dari kata Porgai atau pria miskin atau laki-laki miskin, Porgai kemudian karena penyebutan di daerah atau di suatu wilayah tertentu Porgai jadinya Pogai, jadi ini logonya Panda guys seperti itu dan sekarang rankingnya 2619 langsung masuk bersama dengan coin micin baru, AIDOGE kemudian dengan PLEP, dengan PP dan lain-lain di 2600an umpel-umpelan disitu, tapi harganya sudah 2 rupiah guys 2,8 3 malahan, you know the way masih terus naik pada saat saya bikin video ini volume udah belum 5 jam terakhir naik 59% supply-nya cuma 100 miliar guys, jadi 100 juta miliar bener ya 100 miliar cuma disini belum ada market capnya karena dia masuk baru listing jadi belum ada reportnya ya dia running di Arbitrum yang baru nge-trend dengan coin-coin micinya dan kemudian grafiknya seperti ini guys jadi dari awal dia listing di awal Mei ini dia langsung terus naik manjat perlahan dan sekarang posisinya kalau saya lihat sedikit ada koreksi tapi volumenya masih tinggi sih guys kita lihat aja ya ke depannya beberapa hari ke depan akan seperti apa tapi yang jelas kita nikmati aja semoga dia bisa bertahan dan bersaing dengan yang lain-lain jadi kalau kita lihat di websitenya guys websitenya adalah seperti ini jadi karena dia dari Cina hurufnya seperti ini tapi tadi sempat saya translate pake chrome jadi sudah jadi bahasa inggris oke jadi pake the most sculptural emotion package in the history the most coquetish pandaran and the youthful years we miss the most jadi seperti itu about house ini logonya panda ya kurang lebih seperti itu dan dia totally meme no tax slippage liquidity pull lockup kontrak kebenan men no model is the purest meme seperti itu teman-teman bisa sendiri batasnya kemudian atau buy-nya create wallet deposit part of ETH kemudian use uniswap and buy poge jadi pembelian dilakukan di uniswap guys seperti ini kemudian tokenomics-nya total supply 100 billion atau 100 miliar gak ada pajak no permission just pure simple banget dan ini pun web searchnya cuma satu lembar guys gak ada white papernya juga satu lembar tapi gak apa-apa lah untuk awalan karena kita cuma lihat-lihat aja oke dan kalau di marketnya yang sudah melisting itu adalah jadi teman-teman bisa lihat pertama memang uniswap setelah itu ada bitgate ada maxi ada elbank ada btcx teman-teman bisa beli disitu ya mungkin paling gampang nge-maxi sama elbank ya kali ya kalau mau pada minat lainnya di gateio juga ada guys jadi gateio kayak pertanyaan nongol belakangan yang jelas dia sudah ada itu sejak beberapa bulan yang lalu kalau gak salah ya cuman dia baru nongol saya gak tau kenapa kalau kita lihat di twitternya twitternya sih joinnya desember 2001 guys sudah 5 bulan 6 bulanan lah tapi postingan pertamanya tadi saya cek itu dia baru ada per 27 April jadi kurang lebih berapa hari nih baru ada 8 harian ya twitternya dibuat postingan pertamanya walaupun akunya sudah lama seperti itu followernya sudah 40 ribu ini ngejar itu guys ngejar vlogi CEO yang cuman 45 ribu ini sudah 41 ribu teman-teman semuanya cuman saya gak bisa baca ya dan gak bisa nginfokan buat teman-teman karena bahasanya kita ini tau sendiri lah oke jadi cuman lihat-lihat aja siapa tau kedepannya dia bakal jadi gede dan jadi oke bisa bersaing dengan koin micin lainnya tapi ya sementara yang bisa kita lihat cuman itu jadi sudah ada twitternya jadi sudah ada sosial medianya ada komunitasnya ada websitenya walaupun cuman satu lembar tokenomics ada walaupun juga minim white papernya gak ada kemudian belum juga di audit chartik yang jelas karena gak ada logonya juga dan saya yakin juga gak ada karena dia baru nongol kemudian apalagi ya jalannya di arbitrum kemudian suplainya 100 miliar dan sudah ada beberapa exchanger kalau mau beli bisa di uniswap bisa di maxi elbank dan git yo kemudian untuk grafiknya seperti ini posisinya sementara masih on fire dan kayaknya sedikit turun nih oke mungkin koreksi normal saya gak tau tapi kita lihat aja besok dan kayaknya teman itu guys update untuk po guy kali ini atau poor guy yang sebenarnya logonya pandai tapi gambarnya orang ya kayak gitu dan sekarang udah 3 rupiah guys tadi 82,8 ya sekarang udah 3 rupiah jadi kita lihat aja kedepannya seperti apa perkembangannya semoga bisa tetap eksis dan bersaing dan saya cukupkan jalan-jalannya untuk kali ini sampai disini thank you very much udah menyaksikan tetap di kriptopedia jangan lupa subscribe, like, dan share this is not financial advice do your own research segala risiko dan konsumsi sepenuhnya menjadi tolong jawab teman-teman semuanya karena aset kripto adalah aset yang sangat volatile dan berbahaya oke dan saya akhiri sampai disini thank you very much happy weekend and see you again bye bye